Al-Fatihah 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 Yesus mau katakan gini Itu memang penting Tapi yang terpenting adalah ini Yang penting keselamatan orang ini Puji Tuhan Perempuan Samaria tadi diselamatkan Amen Haleluya Bahkan dia cerita kepada semua orang yang ada di Samaria Alkitab mencatat Berbondong-bondong orang Samaria percaya Yesus Jadi Inilah yang seharusnya Dilakukan oleh kita sebagai hamba-mba Tuhan Kita harus Mendahulukan Yang terpenting Bukan yang penting Yang terpenting itu adalah Keselamatan bagi jiwa-jiwa Saudara Bapak Ibu sekalian Kemarin Ibu ini datang ya Ke kamar Dia bilang Gak sangka loh Ternyata subscribe Pak Lubis 364 ribu Jadi jemaat saya di sosmed itu 364 ribu Jadi Makanya yang hotba kita di mana itu ya Sudah 8 ribu lebih ya Di desa mana lupas yang banyak orang-orang tua itu ya Jadi Itu Saudara Supaya orang-orang lain Juga boleh mengenal Yesus Amen Makanya dalam setiap hotba-hotba saya Yang saya tekankan itu adalah Hanya Yesus Bukan salah satu jalan Tapi satu-satunya jalan Karena tujuan saya bukan hanya untuk 30 orang itu Tujuan saya untuk semua orang Dimanapun mereka berada Yang bisa menyaksikan Ya Channel Metanoia-Metanoia itu Dan puji Tuhan saudara Dari Amerika Dari Taiwan Dari Malaysia Dari Jepang Dari mana-mana ya Khususnya orang Indonesia Yang sudah menjadi warga negara asing Atau yang masih tinggal Stay di sana Yang sudah dapat izin tinggal tetap Mereka Minta nomor handphone Dan berkata Kami diberkati lewat pelayanan Pak Pendeta Lubis Makanya saudara Hari ini pesan Tuhan buat kita Mari kita mengutamakan yang terutama Ya Yang terpenting Yaitu adalah keselamatan bagi jiwa-jiwa Ya Haleluya Saudara Saya kemari itu bukan hal yang mudah Bukan hal yang mudah Kenapa Karena sebenarnya Saya cukup di kamar saja Saya sudah bisa memberitakan Injil Memberitakan firman Bahkan Lebih banyak mungkin orang yang Melihat dan mendengarnya Minimal pasti 2000 lebih Gitu sekali saya bicara Tapi Saya digerakkan Tuhan Untuk datang kemari Karena Saya menonton Itu ada satu desa Fuyang Katanya dulu Itu mayoritas Kristen Ya Tapi Proses waktu Jadi banyakan Islam 99% Terus saya doa Selama dua bulan Supaya bisa kemari Saudara Padahal Selama enam bulan ini Saya diundang Ke Surabaya Saya tolak Saya diundang Ke Medan Saya tolak Tetapi kenapa Kemari saya mau Padahal disini lebih sulit Ya Pada Bapak ini Bilang Pak Kalau enggak Juli Jumat ketiga aja Biasanya Kalau sudah ngomong gitu Biasanya Lebih Dipersiapkan gitu kan Tetapi Saya bilang enggak lah Minggu besok Saya kesana Saya bilang Tapi Senin saya sudah jalan Minggu saya layani Boleh Oh boleh kalau begitu Tapi bagaimana Akomodasinya Saya bilang Yang penting ada warung Ya kan Haleluya Kalau enggak ada warung Makan angin kan Haleluya Jadi Terus gimana Itu dan ini Udah enggak usut Dipikirin itu Yang penting Hari Minggu Saya pelayanan di sana Ya oke Kalau begitu Saya siap Kata Pak Gembala ya Jadi Tuhan Gerakkan saya kemari Ya Di sisi lain Anak-anak saya libur Setiap libur Mereka bukan Saya ajak wisata Tapi saya ajak penginjilan Tapi dalam penginjilan itu Pasti ada wisata Dalam wisata Belum tentu ada penginjilan Jadi dalam penginjilan itu Pasti ada wisata Haleluya Kemarin kan kita ke Ke puncak gunung itu Wisata juga itu Apa namanya Pak Angaduman Kan sama itu wisata ya Wisata itu kan artinya Ya itu tadi Lihat itu Haleluya Nah jadi Sambil nyelam minum air Gitu ya Sudara Banyak sekarang Orang-orang ya Rekan-rekan kita Hamba-hamba Tuhan Mereka tidak lagi Perpatokan kepada Ayat tadi Ya lebih mengutamakan Apa yang menurut mereka Mengenakkan mereka Menguntungkan mereka Tapi kita di tempat ini Saya harap Jangan ada yang demikian Marilah kita Mengutamakan yang terpenting Daripada yang penting Ya Bahkan Kita gak punya hak apa Hidup pun kita gak punya Siapa bilang kita punya hidup Kalau misalnya Pak Mardi bilang dia punya hidup Dia gak bisa mati Pas Tuhan mau panggil Enggak Gue punya hidup Enggak mati Kenapa Kita bisa kapan saja Kita Meninggal dunia Karena kita gak punya hidup Kita hanya punya Yesus Loh Pak Pendeta Kok Bapak Gak punya hidup Hanya punya Yesus Kok bisa ngomong Kalau Yesus suruh ngomong Ya ngomong Haleluya Jadi Kalau kita punya Yesus Yesus bilang hidup Ya hidup Lasarus saya sudah mati Empat hari Hidup kok Hidup Jadi cukup dengan perkataan Tuhan Kita bisa hidup Karena itu kita lebih penting Perkataan Tuhan Daripada semua Yang ada di muka bumi ini Nah itu sebabnya Tuhan suruh saya kemari Makanya saya kemari Sudara Padahal Di tempat ini Kami perjuangan Yang sangat luar biasa Kamis kemarin Isti saya Anak saya Sudah gak kuat Dia bilang Kita pulang lah Katanya Gue bilang Jangan Kita harus selesaikan Misi ini Sampai selesai Dan pas Pak Mardi datang Itu Kalau gak saya Kemarin Duduk disitu Terus saya lagi telepon Pengerja Ada juga pengerja Yang bermasalah Karena pengerja Di tempat kita itu Tiga itu Itu tidak dari sekolah Alkitab Saya didik sendiri Jadi memang Perlu energi Yang lebih besar lagi Yang kita keluarkan Karena Mendidik mereka yang dari awam Jadi ada problem Sempat saya berpikir Wah Apa saya balik ini Atah Gak usah lah Karena saya sudah persiapkan Di sana Siapa yang melayani Yaudah Saya fokus saja Kesini Jadi sudara Alkitab bilang Kita lebih dulu Melakukan yang terpenting Daripada yang penting Apapun itu resikonya Apapun itu Tantangan rintangannya Kita lebih mengutamakan Apa yang Tuhan kendak Yesus sendiri berkata Sebagai anak Allah Anak manusia Aku Datang kesini Bukan untuk Makan itu Tapi makananku adalah Melakukan kendak Bapakku Ya Padahal Kalau kita lihat Di Yohanes 14 Dia bilang Bapak dan aku satu Artinya sebenarnya Secara kealahan Dia gak perlu Seperti itu Tetapi Sebagai anak manusia Dia datang ke bumi Dia bilang Aku Lebih baik Melakukan kendak Bapakku Artinya makananku Adalah melakukan kendak Bapakku Nah sudara Bapak-Ibu sekalian Nah itulah yang seharusnya Kita lakukan Sebagai hamba-hamba Tuhan Ya Apapun yang Tuhan suruh Kita harus lakukan Kita harus Cepat geraknya Ya Karena Alkitab bilang Di Yohanes 10 Domba-dombaku Mendengar suaraku Dan konteksnya disitu Pengembalaan Gembala agung itu Adalah Yesus Kita semua Sebenarnya Domba-domba Yesus Tapi secara Organisasi Ada dibuat gembala Ada dibuat itu Dan macam-macam Tapi Dalam konteks Alkitab Kita semua Domba-domba Yesus Domba-domba Yesus Domba-domba Yesus Domba-domba Yesus